Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, good afternoon, wait with me, Berlin I will accompany you for an hour ahead on English Extrakulikuler On this day, 14 September 2020 Mrs. Mavlaha will be with us on English material about How to make simple sentences Or in Indonesian is Bagaimana cara membuat kalimat sederhana Maybe you still remember the material on last week Talk about part of speech in English In this time, this is integrated about that Well, for more clear, let's watch and listen the video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, how are you? Good, ketemu lagi dengan saya, Bumavlaha On this program, English Extrakulikuler On this day, I will give you the material about How to make simple sentences Kali ini, Bumavlaha akan memberikan materi tentang bagaimana cara membuat kalimat sederhana Kalimat yang disebut dengan sentence is divided into two Dibagi menjadi dua Yang pertama adalah non-verbal sentence Dan verbal sentence Adalah kalimat yang tidak terdapat kata kerja Jadi anak-anak, syarat membuat kalimat itu sebenarnya adalah harus ada subjek dan predikat atau verb, kata kerja Tetapi bagaimana dengan ini, kalimat yang tidak terdapat kata kerja Berarti kita harus menambahkan kata bantu sebagai pengganti dari kata kerja Kata bantu itu disebut dengan to be To be adalah kata bantu yang biasanya diikutkan dalam suatu kalimat Atau kata yang mengikuti subjeknya Macam-macam, to be adalah M, are, dan is Kita lihat di sini Subjek I diikuti kata bantu M Subjek U, we, they diikuti kata bantu R Subjek she, he, dan it Diikuti kata bantu is Kata bantu M, are, dan is Biasanya kalian menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia Adalah Tetapi Tidak harus diterjemahkan dengan adalah Tergantung konteks kalimatnya Oke Nah sekarang di hadis ini ada nominal sentence Nominal sentence adalah kalimat non-verbal Yang mengandung unsur kata benda Anak-anakku Kalian masih ingat minggu lalu Bumah menerangkan part of speech Atau unsur-unsur bahasa Diantaranya adalah unsur bahasa Kata benda atau noun Nah Dalam hal ini Kita akan membuat Kalimat Dengan menggunakan unsur bahasa tersebut Itu unsur bahasa noun Yang disebut dengan nominal sentence Tetapi ini tidak ada kata kerjanya ya Anak-anak ya Lalu bagaimana cara membuatnya Rumusnya adalah sebagai berikut Pattern itu rumus ya Rumusnya adalah Subject Kata bantu Kemudian diikuti noun Nah ya Jadi ini udah ditolong dengan Kata bantu ya Meskipun gak ada Gak ada kata kerjanya Ada predikatnya Tapi sini harus ada Kata bantu ya For example I am a student Saya seorang siswa Ini sudah disebut dengan Kalimat anak-anak ya Sudah disebut dengan sentence ya Karena sudah memenuhi syarat Sudah ada subjek Ada to be Peganti predikat Dan disini adalah Nounnya ya Noun Makanya disebut dengan Nominal sentence Next You are Ibrahim Kamu adalah Ibrahim She is mother Dia adalah ibu That is English Itu bahasa Inggris Ya Jadi Semuanya ini Sudah disebut dengan Kalimat ya Atau Lebih tepatnya adalah Nominal sentences Ya Karena kalimatnya banyak Maka aku mau menyebutnya adalah Sentences ya Ini adalah nominal sentences Berikutnya adalah Rumus dalam bentuk question ya Yes No question ya Pertanyaan yang Harus dijawab dengan Yes Atau No Diterjemahkan dengan Apakah Ya Karena tubinya ini terletak di depannya Ini diterjemahkan dengan Apakah For example Are you a singer? Apakah kamu seorang penyanyi? Ya Apakah kamu seorang penyanyi? Kalau iya Ini dijawab dengan Yes I am Kalau no No I am not Next Is she Fatimah? Apakah dia Fatimah? Ya Apakah ya Diterjemahkan dengan Apakah Apakah dia Fatimah? Yes She is No She is not Dan seterusnya Is your father Englishman? Apakah Ayahmu seorang berkebangsaan Inggris? Ya Ini adalah Posisive adjective ya Kata ganti milik Itu diikuti dengan To be is Ya Dianggap tunggal ya Is your father Englishman? Yes He is Atau No he is not Oke Berikutnya adalah Bentuk rumus Bentuk negatif ya Tinggal nambahin not Setelah To be ya For example I am not A soldier Saya bukan Seorang tentara You are not A farmer Kau bukan Seorang petani My uncle Is not A policeman Mamanku Bukan seorang Polisi ya Ini Semuanya Disebut dengan Negative sentences ya Nominal Negative sentences ya Ini namanya Nominal negative sentences Oke Jelas ya Tentang nominal sentence Sekarang kita Beralih ke Adjectival sentence ya Adjectival ini Dari kata-kata Adjective ya Kata sifat Ya Adalah kalimat Nonverbal Yang mengandung Unsur kata sifat ya Jadi ini adalah Kalimat yang Tidak menggunakan Kata kerja Dan mengandung Unsur kata sifat Bagaimana rumusnya Rumusnya Atau patternnya Adalah Sabiak Plus to be Plus adjective Atau kata sifat ya For example I am happy Saya bahagia We are clever Kami cerdas The bag is expensive Tas itu mahal Jadi anak-anak Jangan sekali-sekali Mengatakan I happy Selah ya Belum sempurna ya Itu Karena tidak ada kata kerjanya Pakailah selalu Kata bantu ya Untuk mengikuti Kata sifat ini Ya Pakailah kata bantu Untuk mengikuti Kata sifat ini Oke Berikutnya adalah Adverbial Sometimes Adverbial ini Dari kata-kata Adverb Keterangan ya Masih ingat Minggu lalu Unsur-unsur bahasa Adverb itu Ada Adverb of time Adverb of place Dan Adverb of manner Kali ini Bumov akan Menjelaskan ya Adverb yang bisa dipakai Untuk Kalimat Ini adalah Adverb of Place Dan of time Kita pakai dua aja dulu Adalah kalimat non-verbal Yang mengandung Unsur kata keterangan The pattern Terumusnya adalah Terumusnya adalah Sub Plus to be Plus adverb For example I am at home Saya berada di rumah Ya Kalau kalian mengatakan I at home Salah ya Harus ada Ini kata bantu ya At home ini Menunjukkan Adverb of place Keterangan tempat ya They are there Di sana Ini juga keterangan tempat ya They are there ya Mereka berada di sana Terjemahnya seperti itu Kalau kalian membuat kalimat They there Salah ya Terus ada Are Oke Today is Monday Hari ini adalah hari Senin ya Ini menunjukkan Adverb of time Keterangan waktu Oke Berikutnya adalah Prepositional sentence Ya Prepositional Ini dari kata Preposisi Preposition ya Kata depan ya Kata depan Adalah kalimat nonverbal Yang mengandung Unsur kata depan Ya Ini juga kalimat Yang tidak ada kata kerjanya Oke Rumusnya Adalah Subject Plus to be Plus preposition For example My sister Saudara perempuanku is In England Saudara perempuanku Berada di Inggris Ya Ini adalah prepositionnya ya Ini adalah preposition Makanya disebut dengan Prepositional sentence Next Next We are on air Kami sedang mengudara Onnya ini adalah prepositionnya The cats Kucingnya banyak ya Sehingga kata bantunya adalah Are Kucingnya banyak The cats are under the table Kucing Kucing-kucing Berada di bawah Table Berada di bawah Meja Oke Semuanya ini disebut dengan Prepositional sentences Dan sudah memenuhi syarat Bisa dikatakan dengan Sentence Ya Nah Tadi Non-verbal sentence Sekarang Ke Verbal sentence Ya Adalah kalimat yang terdapat Kata kerja Ya Ini lebih mudah Ya Ini lebih mudah Otomatis ya Di kalimat itu Ada kata kerjanya Atau predikatnya Rumusnya adalah Subject plus verb Subject ditambah Kata kerja ya Predikatnya disini adalah verb Boleh ditambah dengan Objek ya Boleh For example I study English Nah Studinya ini adalah verb Oke Inggrisnya ini adalah Objek ya You read magazine Ya Kamu membaca majalah They cry Cry itu menangis ya Meskipun disini Dua kata Tapi ini sudah disebut Dengan kalimat ya Jadi jangan mengatakan Bisa disebut kalimat Kalau panjang Bukan berarti begitu ya Anda ya Dua kata ini juga bisa Dikatakan dengan kalimat Karena sudah memenuhi syarat Ada subjek dan Predikat Oke She eats apple Dia makan apple ya Disini dikasih It's Kasih S ya Karena subjeknya adalah She Bentuk simple present Dia bermain bola Ini juga ya Karena subjeknya adalah He Maka katanya dikasih S ya Bentuk simple present Cat drinks milk Ini juga ya Kucing minum susu ya Karena disini subjeknya adalah Kucing Eat Kata-kata ini Eat Maka kata kerjanya disini Dikasih S Oke Bentuk simple present Well Mudah-mudahan Penjelasan yang Bumak berikan hari ini Bisa dipahami kalian Thank you See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Well guys It's clear the explanation From Mrs. Mavlaha Don't forget to like Comment And subscribe On our channel youtube See you next time guys Bye 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 Terima kasih.